Intro Pemirsa terima kasih PN Masih bersama kami, berita selanjutnya mahabarakan Menjaga stabilitas bahan pokok menjelang datangnya bulan Ramadan 1440 Hijriah Maka dilakukan sidak ke pasar tradisional Sentra Antasari Jalan Pangeran Antasari Banjar Masin Tengah Beisukan selasa 30 April 2019 Menjaga stabilitas bahan pokok menjelang datangnya bulan Ramadan 1440 Hijriah Staf khusus bidang kebijakan perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Radik Siswo didampingi Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Bir Hasani Satgas Pangan Polda Kalimantan Selatan serta Kepala Bipom Banjar Masin Melakukan sidak ke pasar tradisional Sentra Antasari Jalan Pangeran Antasari Banjar Masin Tengah Beisukan selasa 30 April 2019 Dalam kesempatan itu Radik Siswo menanyakan harga bahan pokok pada salah seorang pedagang lombok Pertama, 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 P Staf khusus bidang kebijakan perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Radik Siswa Wahidakwani Prima TV menyatakan, bila hasil pemantauan bahan pokok di pasaran masih stabil atau di bawah dari harga eceran tertinggi. Namun diakuinya ada beberapa bahan pokok yang mengalami pergeseran harga, yaitu bawang putih yang mencapai Rp45.000 sekilonya, wan gula pasir Rp11.500 sekilonya, dikarenakan persediaan yang mulai kosong. Kemungkinan beberapa hari ke depan pasokan bawang putih akan kembali lancar ke pasaran. Sedangkan untuk persediaan gula pasir, pihaknya akan meminta buban distributor untuk kembali mengkondisikan persediaan gula pasir ke pasaran. Radik Siswa pun menghimbau warga untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga di pasaran. Jika diketahui ada pelaku usaha yang melakukan kecurangan, yaitu dengan menaikkan melebihi harga eceran tertinggi di pasaran, maka pihaknya kada akan segan-segan mencabut surat izin usahanya setelah sebelumnya diberikan peringatan tertulis. Bagaimana tadi pas? Relatif stabil, tapi ada sedikit pergerakan harga yang memang kosong beberapa ini, tapi untuk bawang putih itu sudah mulai masuk minggu depan, seolah minggu depan. Ada beberapa importer yang sudah diberikan izin untuk mengipuak. Jadi kita pastikan minggu depan bawang putih akan turun sangat drastis. Pak, apa saja yang naik hari ini? Yang kita lihat hanya bawang putih. Bawang putih tidak begitu naik, tapi dia mempertahankan harga dari kemarin. Lombok katanya naik juga, Pak? Enggak, ini contohnya harga dari pelaihari Rp20.000. Nah kalau daging ayam itu relatif stabil dibanding dengan kemarin, mereka juga bertahan pada harga dan kemungkinan juga akan sudah mulai masuk dari pasukan-pasukan dari kandang. Sementara itu berdasarkan hasil pantauan harga di pasar tradisional di Banjarmasin, secara umum stabil di bawah harga eceran tertinggi. Nangkaya Baras masih di kisaran Rp12.000 sampai Rp13.000 seliternya. Harga tersebut jauh dari head yaitu Rp9.000 seliternya. Sedangkan harga minyak lamak curah Rp9.000 sampai Rp11.000 seliternya. Harga Lombok mengalami kenaikan Rp32.000 sekilonya. Harga bawang putih naik menjadi Rp40.000 sampai Rp45.000 sekilonya. Wan bawang habang turun menjadi Rp38.000 sekilonya. Matan sebelumnya Rp45.000 sekilonya.